Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tontonan dan perempuan yang amat dihormati semua Kita mendengar sebelum ini di dalam artikel Yang dikongsikan kenyataan-kenyataan daripada Tengku Mangkota Johor TMJ Yang pertama yang saya ingat adalah berkaitan dengan Nasihat daripada TMJ kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Dimana nasihat itu yang saya rasa amat membina dan pasti akan berguna Untuk pimpinan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin Kerajaan Perpaduan Dimana TMJ menyatakan Anwar perlu lebih berani mengambil keputusan Itu yang pertama dan yang kedua Anwar, menurut TMJ, Anwar tidak mempunyai pasukan yang baik Sudah pasti ini merujuk kepada kabinet Menteri-menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Nah dua nasihat ini sudah pasti akan membina ataupun akan menaikkan semula semangat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Nah apa yang berlaku selepas itu yang kita nantikan Apakah yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu yang kita nantikan Disebabkan seluruh Malaysia memerhati Perdana Menteri Malaysia hari ini Yang kesepuluh iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu artikel dari Malaysia kini berkongsi Perdana Menteri merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim Rakyat Malaysia digemparkan dengan berita yang amat gembira ini Berita yang amat baik di mana Baginda Sultan Johor Sultan Ibrahim Telah ditabalkan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 pada tahun hadapan Perdana Menteri Malaysia merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku ketua majlis Parlimen ke-15 Merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar Yang dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 Ucapan itu dizahirkan Anwar pada usul ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim Yang dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 Dan ikrar taat setia Dewan Sebelum sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat Dalam artikel ini Saya selaku ketua majlis Parlimen ke-15 Bagi pihak Dewan yang mulia ini Dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah Dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada Sultan Ibrahim Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Tazim Sempena pemilihan baginda sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan Setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini Turut dipersembahkan kepada Sultan Perak Sultan Mazrin Shah Sultan yang di-Pertuan dan Rajah Pemerintah Negeri Perak Darul Ridzuan Atas pemilihan baginda sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong kata beliau Pada masa sama Anwar menzahirkan keyakinan kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah Daripada pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan Saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Kelak Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan kata beliau Terdahulu Dewan Rakyat dimaklumkan Usul dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Otman Said yang mahu persidangan hari ini dimulakan Dengan ucapan tahniah atas pemilihan yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya yang ke-263 khas pada Jumaat lepas Telah mengisytihar keputusan pemilihan Seri Madoka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Dan timbalan yang di-Pertuan Agong selama tempoh 5 tahun Mulai 31 Januari 2024 Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Januari depan Halo semua, salam sejahtera Malaysia, Pertuan dan Pertuan Yang amat dihormati semua Pada pilihan reumum ke-15 yang lepas Sudah pasti kita melihat ada pemimpin-pemimpin Ataupun calon Pemimpin daripada parti yang tidak dicalonkan Ataupun tidak menjadi calon Akhirnya kita dapat melihat juga ada yang melompat parti Ada yang bertanding atas tiket bebas Dan menjadi dan menang dan menyertai parti lain Daripada parti yang pernah beliau sertai Ada yang keluar parti, ada yang lompat parti dan sebagainya Nah, kita dapat lihat juga ada juga Pemimpin yang dipecat daripada parti Contohnya Tan Sri Anwar Musa Dan begitu juga Syedan Kasim yang bertanding bebas Dan akhirnya menang dan menyertai Perikatan Nasional Nah, apa terjadi kepada dua pemimpin ini Selepas mereka Kita dapat lihat bukan lagi di dalam sebahagian daripada kerajaan Saudara-saudara yang amat dihormati Pertuan dan Puan Mungkinkah Tan Sri Anwar Musa Syedan Kasim Akan berkemungkinan mendapat jawatan yang lebih tinggi Di dalam kepimpinan Perikatan Nasional Ataupun mungkin PAS Nah, saudara-saudara Mungkin kata Tan Sri Anwar Musa Tidak mustahil juga menjadi Timbalan Presiden PAS Menjadi Presiden PAS Dan begitu juga Syedan Kasim Mungkin juga beliau akan mendapat jawatan yang tertinggi Di dalam kepimpinan Perikatan Nasional Semua itu boleh berlaku Tapi saudara-saudara, Tuan-tuan dan Puan Satu artikel hari ini dari Malaysia Kini mengesahkan Jawatan Baharu untuk kedua-dua Bekas Bos Besar UMNO Bekas Pemimpin UMNO ini Satu artikel dari Malaysia Kini berkongsi Dua bekas pemimpin UMNO Dilantik EJK PAS Pusat Saya teruskan di dalam artikel ini Dua bekas pemimpin UMNO Yang pertama Tan Sri Anwar Musa dan juga Syedan Kasim Adalah antara sembilan individu Yang dilantik sebagai Ahli Jawatan Kuasa Ataupun EJK PAS Pusat Bagi 2023 sehingga 2025 Setiausaha Agung PAS Takiyuddin Hasan dalam satu kenyataan Berkata Pelantikan jawatan tersebut dibuat pada Mesyuarat jawatan kuasa kerja parti itu Ia dicadangkan serta dipersetujui Berdasarkan Peruntukan Fasal 25 dan 26 Perlembagaan Perkenaan EJK lain yang dilantik Termasuk Nasruddin Hasan Muhammad Yusni Matpia Wan Rohimi Wan Daud Muhammad Zudi Marzuki Nik Muhammad Zawawi Saleh Ahmad Yunus Hairi dan Muhammad Mazri Yahya Penolong Setiausaha Agung 1, 2 dan 3 pula Masing-masing disandang oleh Khairul Faizi Ahmad Kamil Khairul Fahmi Mat Son Dan Muhammad Syahir Cek Sulaiman katanya Anwar dan Syahidan adalah antara Ahli UMNO yang dipecat Kerana Dipecat keahlian mereka Pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti itu Sebelum PRU 15 pada tahun lepas Anwar yang juga bekas Setiausaha Agung UMNO Menyertai PAS pada Jun lalu Bekas Ahli Parlimen Ketirik itu Juga adalah pengurusi NGO Mufakat Nasional Syahidan pula adalah bekas Ahli Parlimen Araw Dari BN tetapi dipecat Daripada UMNO Selepas bertanding di kerusi PR Parlimen pada PR 15 Atas tiket PN Selepas namanya tidak tersenarai Sebagai calon Bekas Ahli MKT UMNO itu Bagaimanapun berjaya Mempertahankan kerusi Arab Rupanya Syahidan Qasim Dipecat daripada UMNO Selepas bertanding di kerusi Parlimen itu Pada PRU 15 Atas tiket PN Jadi saudara-saudara Selain itu Takiyudin juga berkata Takiyudin juga menyenaraikan Barisan peseru jaya PAS Negeri dan wilayah persegetuan Dilantik Saudara-saudara Mungkinkah selepas ini Tidak mustahil juga Syahidan Qasim dan Anwar Musa Bakal mendapat jawatan Yang lebih tinggi lagi Di dalam kepimpinan PAS Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih atas dukungan Anda